menciptakan manusia, iblis juga mempertanyakan ya ngapain menciptakan manusia ya Allah lalu Allah jelaskan alasannya maka ternyata malaikat setelah mempertanyakan ini dengan protesnya kepada Allah langsung mengatakan artinya mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang diperintahkan Allah namun iblis beda responnya iblis langsung mengatakan aku lebih baik daripada dia kau ciptakan aku daripada api kau ciptakan ia daripada tanah aku tidak mau bersujud kepadanya ya Allah maka ternyata rasa jengkel, perasaan protes di dalam hati perasaan curhat, ngedumel dalam hati itu tidak mempengaruhi keikhlasan seseorang kenapa? karena sangat manusiawi sekali ketika ada orang nyakitin kita lalimin kita, lalu ada perasaan tidak enak dalam hati sangat manusiawi sekali, dan ikhlas itu dilatih, tidak ada orang yang bisa tiba-tiba langsung ikhlas 100% tidak ada orang yang mungkin langsung bisa diambil haknya lalu dia mengatakan ya sudah lah, diambil haknya ya sudah lah, bukan milik saya tidak, justru ternyata Nabi SAW mengajarkan kita boleh kita berperang atau boleh kita mengangkat senjata kalau ada orang yang melukai keluarga kita, ada orang yang mengambil harga diri kita mengambil harta kita, maka kita boleh ya ini memasang nyawa, memasang badan kita, kalau ada orang yang mengambil hak kita, nah ini orang ini mau ambil hak kita nih berhutang, berhutang, berhutang tapi tidak ada niat untuk membayarnya, maka boleh kita pasang badan di depan jangankan jengkel, angkat senjata aja boleh dalam Islam untuk mempertahankan harta benda kita mempertahankan keluarga kita maka subhanallah, kalau dikatakan berkuranglah, berkurangkah keikhlasannya ketika saat dia membantu dengan niat karena Allah maka insya Allah sudah terhitung ikhlas pada saat awalnya namun di tengah-tengahnya mungkin agak melenceng sedikit bukan karena dia tidak ikhlas tapi ikhlasnya diganggu oleh orang yang dibantunya tadi misal ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah membantu ponaannya, membantu, membantu, membantu membantu, ternyata, ternyata terjadi fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radiyallahu ta'ala pada saat terjadi fitnah Abu Bakar mengatakan udahlah saya gak mau bantu lagi masa dia jadi penyebar fitnah juga tapi ternyata ditegur sama Allah subhanallah jadi rasanya yang kira itu biasa manusia wibar manusia wibar tapi kadang-kadang orang kayak gitu tuh jadi merusak rezeki yang lainnya harusnya orang itu bisa minjamin hutang yang lain gara-gara dia terputus semuanya pinjaman hutang orang lain ke dia itu semangat banget hari ini bahas hutang ada lah itu permasalahan Ustaz juga ada kan pasti kan ya masya Allah ya makin seru banget pembahasan hari ini buat sama Islam itu yang ada di rumah nih ya jangan kemana-mana setelah ini saya akan mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan rezeki sedekah subuh hari ini jadi jangan pindah channel tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah jadi ungkapkanlah siapa-siapa aja subhanahu wa'ala selamat menikmati